Saat Jiwa Bersatu dalam Nada Maulid Nabi dan Silaturahmi Akbar Al-Bahjah Acara Maulid dan Silaturahmi Akbar, satu hati di Al-Bahjah, yang digelar di Kompleks Sekolah Al-Bahjah Desa Sukamaju Kecamatan Cibumbulang Kabupaten Bogor, tidak hanya menjadi peristiwa tahunan yang dinanti-nanti, tetapi juga sebuah momen berharga untuk merenung dan merenung. Menurut Buya Yahya dalam kebersamaan ini, kita dapat merenungkan sejauh mana kita telah menjalani ajaran dan teladan yang Nabi Muhammad S.A.W. sampaikan kepada kita. Kita bisa merefleksikan bagaimana kita dapat lebih baik sebagai individu dan sebagai umat Islam yang berkontribusi positif bagi masyarakat. Semoga kita semua dapat bersatu dalam satu hati yang penuh cinta kepada Nabi Muhammad S.A.W., tidak hanya dalam kata-kata, tetapi juga dalam perbuatan. Mari kita jadikan setiap hari sebagai momen untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah S.A.W. dan menjalani ajarannya dengan sepenuh hati. Dengan rasa syukur yang mendalam, kita menutup lembaran perayaan maulid Nabi ini, tetapi membuka pintu bagi kebahagiaan yang tak terhingga di masa depan. Teruslah menjadi bagian dari perayaan ini, dan semoga setiap tahun kita dapat berkumpul kembali dalam cinta kepada Nabi Muhammad S.A.W. dan dalam semangat persaudaraan yang menghangatkan hati. Mari jadikan momen ini sebagai peluang untuk mendekatkan diri kepada Allah S.A.W. dan merasakan kehangatan persaudaraan umat Islam. Terima kasih telah menonton! Tidak ada suamimu, Tidak ada suamimu, Tidak ada suamimu, Tidak ada suamimu, Apakah yang demikian itu yang ingin kena Biti? Tidak. Ayo koreksi diri. Tidak usah koreksi kekurangan orang lain. Semua masing-masing kita punya kekurangan. Semua urusan diri kita yang ingin selamatkan kita sebelum orang lain. Tanyakan dirimu, Apa kuasipan yang engkau bisa melakukan? Tidak ada yang melarang dan mudah. Gampang! Kalau engkau tidak melakukannya. Kecuali ada orang yang ingin melakukan sebuah kewajiban. Satu hal lalu tidak bisa. Bukan ini anda. Anda bisa melakukannya lalu tidak melakukannya. Tidak selain itu kau mengatakan aku cinta Nabi ikut dengan Nabi. Stop! Tidak bisa sambung dengan Rasulullah. Ya, kita bisa berdosa. Memang kita manusia bisa berdosa. Akan tahuilah. Orang yang rindu Nabi mencinta Nabi. Ya, berdosa karena manusia berdosa. Akan lebih saat diingatkan Nabi begitu mudahnya untuk kembali. Untuk kesombongannya. Dia perlu sombong dikasihannya. Dia yang bukan kemaksaan ingat Rasulullah untuk kesombongannya. Nabi Muhammad untuk kesombongannya. Begitu mudahnya dengan suami pada akhirnya kepada istrinya. Karena kesalahan suami lalu istri mengingatkan penogasi. Sang suami begitu hanya mencinta. Karena ingat ini nasihat belitah. Begitu. Kalau kita indah dengan Nabi, enak di surga. Sebelum di surga kita mempunyai keindahan saat ini. Apakah enak kalau anda berdosa sama tetangga? Anda berdosa. Anda berdosa. Rumahnya tidak enak. Ada dia karena anda dengki kepada dia. Tidak capek. Habis itu dia beli mobil. Babun rumah tingkat. Wah insya Allah berapunnya bagus-bagus. Anak sukses. Dasar si hati buksung sakit hati. Si hati kekir hati tak hati. Capek hidupnya. Karena memang itu bukan ajaran Nabi SAW. Akan tapi orang yang mencintai Nabi. Tidak ada cinta kepada saudaranya. Lihat hiburannya banyak. Tetangga bangun rumah ikut senang. Padahal tidak keluar duit. Tetangga beli mobil ikut senang. Anak tetangga sukses ikut senang. Karena hatinya bersih. Alangkah indahnya hidup dengan Bakindan Nabi Muhammad SAW. Sadari hehamma Allah ingat. Jangan tengok orang lain. Tengok dirimu sendiri. Kemudian setelah itu kita ingin melihat satu tanda-tanda yang sifat. Yang umum kami hadirkan satu riwayat. Dari Bakindan Nabi SAW. Ada riwayat Bakindan Nabi Inna. Abu Abu Hurairah meriahkan. Dari Bakindan Nabi. Riwayatkan oleh Ibu Mus'um. Inna min ashaddi umati hubba. Sesungguhnya paling cintanya umatku. Yang paling cinta dari umat kepadaku. Yang sangat cintai kepadaku. Umatku adalah. Orang-orang yang datang setelahku. Bukan sahabat Nabi. Tapi orang kumpul di Bokor. Orang yang datang kepadaku. Orang yang datang setelahku. Akan sahabat setiap dari mereka. Satu setiap dari mereka. Ya waddu ahaduhum ahaduhum lorani. Mereka rindu. Untuk bertemu dengan Nabi di surga. Ingin bertemu Nabi di badai syar. Ingin bertemu Nabi di alam banzah. Bahkan ingin bertemu Nabi dalam gerak geriknya. Dalam langkahnya. Dalam pikirannya. Dalam tinggal lagunya. Dengar apa? Berusaha untuk menjadikan dia bisa melihat Nabi. Begitu mahal yang Nabi. Ada orang menontonkan serbayar jutaan. Ada orang pengen nyebrang faut. Untuk menikmati ada di pantai sana. Bayar jutaan. Akan tapi inilah orang perindu Nabi. Ingin ketemu Nabi. Ingin lihat Nabi. Dimulai dari melihat saat di dunia. Bukan di alam banzah. Bukan di badai masyarakat. Kemudian di surga. Nanti. Rauhadi bimad. Di ahlihi wa malihi. Akan menggerakkan semua anaknya. Untuk bersama menuju Rasulullah. Sallallahu alaihi wassalam. Ujiannya adalah. Engkau yang mengaku cinta Nabi. Dimana anakmu dan bagaimana anakmu. Engkau yang cinta Nabi. Lalu bagaimana urusan dengan hartamu. Ketuailah hartamu adalah karunia Allah. Yang Allah berikan kepadamu. Tujuannya apa? Itu kendaraan untuk engkau meluncur ke Rasulullah. Hei orang kaya. Fahami makna ini. Ketuailah di saat Allah menjadikan dirimu kaya. Sesungguhnya Allah telah mencintaimu. Allah menyayangimu. Lalu anda diberi sesuatu kendaraan. Untuk anda meluncur ke Rasulullah. Dengan kayaanmu. Maka jangan anda menuntutnya. Menuntutnya pendulah dengan keadaan. Hanya orang kaya. Dengan segera diberi pesat. Ilah. Jumlah. Ternyata. Sampai. Tidak sambung dengan Rasulullah. Kaya hati. Ada di surga Allah. Bersanak. 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 Tunggung mereka. Ternyata berusaha. Aku punya kayaan. Agar aku tinggal. Aku tidak bikin ke kayaan. Aku tinggal. Agar aku naik. Agar aku kendara. Aku naik. Untuk berhadap kepada bagian Nabi SAW. Maksudlah hamba-hambat terkasih Allah. Dengan sukaran membangun. Tunggung. Maksudlah. Tunggung.